Intro Cerita para penculik Majen MT Haryono di tembaki AK-47 ini tak ada dalam buku sejarah dan film G30 SPKI Seperti apa ceritanya? Simak cerita yang akan dibeberkan dalam video ini Yang pasti, cerita bukan cerita rekaan, tapi murni berdasarkan kesaksian seorang saksi mata yang melihat kejadian penculikan terhadap Majen MT Haryono pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ketika itu, Majen MT Haryono atau Mastir Todarmo Haryono adalah petinggi Angkatan Darat Jabatannya adalah Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat, dia salah satu jenderal cerdas di TNI Buku, Saksi dan Pelaku Gestapo, pengakuan para saksi dan pelaku sejarah gerakan 30 September tahun 1965 Memuat kesaksian dari Satrio Bimo Seorang saksi mata penculikan Jenderal MT Haryono Dikutip dari buku tersebut, Satrio Bimo adalah salah satu putra dari Jenderal Haryo Kecik Pada saat terjadi peristiwa G30S, Haryo Kecik yang masih menyerah pangkat Brigjen sedang ditugaskan belajar ke Moskow oleh Jenderal Ahmad Yanni Namun dua anak Haryo Kecik yakni Girindro Hananto Seno dan Satrio Bimo Tinggal di Jakarta, nah keduanya menyaksikan bagaimana para prajurit Cakra Birawa menculik Jenderal MT Haryono Setelah peristiwa itu, Bimo dan Seno kemudian pergi menyusul orang tuanya ke Moskow Bagi Haryo Kecik, mereka berdua merupakan sumber data yang terpercaya tentang apa-apa saja yang telah mereka alami sendiri di Jakarta Kesaksian Satrio Bimo itu kemudian dimuat dalam buku Memoar Haryo Kecik Rumah Brigjen Haryo Kecik saat itu berdekatan dengan rumah Maijen MT Haryono Dikisahkan, saat waktu belum lagi jam 4.00 subuh Tanggal 1 Oktober tahun 1965 Satrio Bimo tiba-tiba terbangunkan oleh suara rentetan tembakan senjata otomatis Suara tembakan itu terdengar keras sekali Karena antara rumahnya yang ada di Jalan Prambanan 12 dengan rumah Jenderal Haryono di Jalan Prambanan 8 Hanya dibatasi oleh gang jalan masuk rumah tetangga dan satu rumah lagi Kakak saya, Seno, masuk ke kamar dan mengatakan Siap-siap, ada rampok Kata Satrio Bimo mengenang kembali peristiwa tersebut Satrio Bimo dan Seno pun segera berlari ke lemari koleksi senjata ayahnya dan mengambil senjata Kakaknya sudah menyambar lebih dulu senjata laras panjang otomatis FN Senjata rampasan perang dari tentara Inggris Yang didapat ayahnya dan operasi tempur Dwi Gora Sedangkan Bimo mengambil pistol revolver Smith & Wesson 38 spesial Senjata lainnya cuma senjata-senjata berburu yang berkaliber macam-macam Sejak kecil kami memang biasa menggunakan senjata karena ayah sering membawa kami pergi berburu Kata Bimo Bimo dan kakaknya pun lalu melompat ke seram di depan Ternyata di sana, sudah ada pamannya yang bernama Iman Subandi Maskan yang memegang senjata otomatis AK-47 Mereka bertiga, semua berlindung mengambil steling di balik teras rumah Terdengar suara serentetan tembakan lagi Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan parau sangat keras Tolong, waktu itu, kata Bimo Dia, kakak dan pamannya masih belum tahu bahwa peristiwa itu terjadi di rumah Jendral Haryono Mendengar teriakan itu, pamannya membalas berteriak Mana rampotnya, kemudian pamannya melompat di teras Menuju pagar kawat ayam di samping depan rumah Belum lagi pamannya sampai di pagar terdengar suara berondongan senapan dari arah samping kiri Pijar api dari peluru-peluru yang mengenai bagian bawah pagar yang terbuat dan beton Melonjak ke atas tepat di hadapan pamannya Pamannya berhenti mendadak Dengan cepat ia merunduk sambil memuntahkan serentetan tembakan AK-47 ke arah datangnya suara tembakan Pamannya lalu berlari mundur ke tempat semula Dalam kegelapan malam Pijaran api yang berasal dari peluru-peluru AK-47 pamannya Yang rupa-rupanya jenis peluru api yang menghantam dinding beton box selokan jalan di depan kiri Begitu dahsyatnya dan sangat mengejutkan Bimo Dan tentunya juga musuh yang ada di depan mereka Kami bertiga berlindung di teras depan rumah Dalam keadaan kebingungan Saya berusaha menghubungi pertelepon perwakilan Kodam 9 Kaltim di daerah Pasar Senen Dimana ayah kami pernah menjabat sebagai panglimanya Tetapi telepon sudah tidak berfungsi Kata Bimo Bimo, kakak dan pamannya pun was-was setelah mengetahui bahwa lawan pun bersenjata otomatis Yang dihadapi ini ternyata bukan perampok biasa Beberapa saat kemudian Terlihat siluet orang-orang berseragam tentara dan berbaret yang baris satu-satu dengan formasi tempur Berjalan melewati jalan di depan rumahnya Sempat-sempatnya kami mendengar suara peringatan yang diucapkan secara tertahan oleh salah satu dan mereka yang mengatakan Awas kanan, kata Bimo Pamannya ketika itu berniat melemparkan granat tangan Inggris X Dwi Kora pada pasukan yang lewat itu Tapi kakak Bimo cepat-cepat mengatakan bahwa granat itu sudah tidak ada lagi detonatornya Ayahnya rupanya sebelum berangkat tugas ke Moskow Telah mencopot detonatornya dan menyembunyikannya demi keamanan Granat tidak jadi dilemparkan Bayang-bayang siluet tentara yang lewat di depan rumah itu rupanya berjalan menuju truk yang diparkir agak jauh di sebelah kanan rumahnya Kata Bimo Sesaat kemudian suara truk terdengar dari arah rumah Jendral Haryono atau di sisi kiri rumah dan dan sebelah kanan rumahnya Siapa mereka itu? Entahlah Yang jelas mereka memutuskan untuk pergi Dalam ketegangan kami menunggu Setelah beberapa lama Kami keluar ke halaman dengan senjata masih di tangan Om Bandi dengan AK-nya Girindo kakak saya dengan senapan otomatis Inggrisnya dan saya dengan revolver Terlihat beberapa orang telah berkumpul di depan rumah Maijen MT Haryono Tutur Bimo Bimo masih ingat Di serambi rumah Jendral Haryono masih terlihat bercak-bercak darah Dikatakan bahwa Om Haryono Demikian ia kerap memanggil Maijen MT Haryono telah ditembak dan dilempar ke truk yang berada di depan rumah oleh mereka yang menyerang Beberapa lama kemudian Tante Zeus istri Maijen MT Haryono bertanya kepada kerumunan orang Apakah ada yang bersedia mengantar beliau pergi? Kata Bimo Bimo menyatakan diri bersedia dan segera kembali ke rumah untuk mengambil mobil kami Fiat 2309 berwarna putih dengan nomor B569 Senjata revolver masih terselip di pinggang Kala itu kami pergi hanya bertiga Saya, ibu MT Haryono dan pasaputra kolonel adekosasi tetangga depan kanan kami Saat itu, kira-kira pukul 4 pagi Tidak nampak seorang militer pun dari anggota regu-regu penjagaan Ali Sadikin Sudomo, dan beberapa perwira tinggi lainnya yang rumahnya dekat dengan rumah Maijen MT Haryono Kata Bimo Menurut Bimo, mobil yang ia supir melaju sepanjang jalan di Ponegoro Situasi masih gelap dan sepi Pertama-tama yang dituju adalah rumah kediaman Jendral S. Parman Sesuai permintaan ibu MT Haryono Kami berdua menunggu di mobil Ibu MT Haryono masuk sebentar dan keluar lagi Beliau kelihatan tabah pada saat itu Sekali lagi atas permintaan ibu MT Haryono Kami bergerak lagi menuju ke rumah Jendral Suprapto di jalan Besuki Sampai di sana Beliau masuk dan beberapa saat kemudian kembali lagi Kata Bimo Tapi kemudian ibu MT Haryono kembali keluar dari rumah Jendral Suprapto dan berkata Sudah dibawa juga, kita pulang saja Bimo masih ingat Ibu MT Haryono berkata dengan suara agak bergetar sambil memasuki mobil Kemudian di mobil ibu MT Haryono mengatakan sesuatu Namun Bimo sudah tidak menangkap arti perkataannya Karena suara ibu MT Haryono bergetar dan diselingi isakan Sementara hati saya pun sedang bertanya-tanya ada apa gerangan dengan kejadian tadi Rupanya beliau sangat khawatir Cemas yang sudah tak tertahankan lagi Kata Bimo Bimo pun lalu ikut merasa cemas Ada yang gawat, nih Begitu yang terlintas di dalam pikiran saya Apalagi jarak rumah Jendral Suprapto di jalan Besuki Dengan rumah kami di daerah jalan proklamasi dan Borobudur cukup jauh Pagi itu saya tercekam rasa takut dan haru campur aduk Kata Bimo Begitu selesai menghantar ibu MT Haryono ke rumahnya Lalu memarkir mobil Bimo, Pasa dan Hananto Seno, kakaknya Sempat masuk ke rumah Jendral Haryono Di situ Bimo lihat Di sekitar pegangan pintu dan lubang kunci di semua tiga kamar Penuh dengan lubang-lubang bekas peluru Bahkan di kamar tidur Jendral Haryono Peluru-peluru sampai menembus lemari pakaian Ketika langit sudah terang Bimo melihat Jendral Umar Wirahadi Kusumah datang dengan jeep dan pengawal Dan berpakaian seragam lengkap Sepintas Bimo berpikir Dimana perwira-perwira menengah dan tinggi dari Angkatan Darat Auri, Angkatan Laut yang merupakan tetangga-tetangga dekatnya Yang pada waktu itu berdiam di jalan Borobudur Prambanan dan Mendut Terima kasih telah menonton!